Halo selamat malam semua bertemu lagi dengan saya Rwenswa Ariyanto malam ini kita akan melanjutkan untuk part kedua dari postingan yang kemarin pernah saya buat seharusnya postingan yang part kedua itu sudah saya post hari ini ini yuman gara-gara mati listrik jadi semuanya buyar ya kerjaannya oke kita langsung saja untuk membahas tentang kelanjutan dari aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya yaitu bagaimana caranya untuk meng input data di banyak sheet oke disini kita langsung buka developer nya dan visual basic nya nah kemarin kita sudah berhasil untuk menambahkan data desit yang kita pilih oke serantahnya seperti ini ya misal saya pilih provinsi Jambi terus kita ketik datanya saya ketik bebas nick nya oke seperti itu nah penduduk misalnya laki-laki usia 45 tahun misalnya lalu agama islam tempat lahir misalnya di di mana aja deh ya terserah aja disitu ngawur aja saya klik add oke data berhasil ditambah nah seperti ini hasilnya dan kemarin kalau nggak salah ya untuk tombol add ini ketika kita menambahkan data itu dia belum bisa masuk ke dalam list box nya nah sekarang sudah bisa masuk nah disini saya akan tunjukkan coding nya untuk yang tombol add supaya bisa masuk ke dalam list box kita akan buka oke kemarin kita membuat coding seperti ini dan untuk supaya dia bisa masuk adalah disini ada penambahan coding dibawah callmsgbox yaitu yang ini jadi kita pilih with active sheet ini .tabel penduduk ini adalah nama list box kita di tabel penduduk terus di sampingnya ada coding lagi seperti ini ya nah itu digunakan untuk memasukkan data yang ada di dalam sheet yang telah kita input datanya jadi ini perintah supaya coding atau supaya data yang kita sudah input itu bisa masuk ke dalam list box oke seperti itu nah berikutnya kita akan mengaktifkan bagian provinsi sini jadi kalau kita pilih provinsi misalnya jawa timur maka disini akan muncul data di dalam list box nya untuk data jawa timur jawa barat juga sama Yogyakarta dan semuanya misalnya jika sudah ada datanya seperti itu maka datanya akan bisa ditampilkan di dalam list box ketika kita memilih provinsi seperti itu oke untuk coding ini sudah saya siapkan sebelumnya jadi mengantisipasi waktu yang lama atau nanti tiba-tiba mati listrik lagi kita nggak tahu ya takdir alam seperti apa seperti itu untuk provinsi disini sudah saya siapkan codingnya jadi kita tinggal klik 2 kali di bagian pilih provinsi oke muncul seperti ini dan ini untuk codingnya sudah saya siapkan ini tinggal kita copy yaitu yang ini dari on error reason next sampai dengan end width kita copy kita masukkan disini oke nah seperti ini ya ini hasil codingnya jadi provinsi ini kita ambil dari nama combo box ya terus tabel penduduk ini kita ambil dari nama list box selebihnya tidak ada yang perlu kita edit kecuali yang ini nanti jika anda memiliki kasus yang berbeda silahkan disini anda ganti jadi arti A2 disini adalah data kita itu kita mulai atau kita input pertama kali di sel A2 terus F ini artinya data kita itu dia sampai kolom F jadi kalau kita lihat disini kita punya data itu dari A sampai F makanya tadi perintahnya adalah dari A2 sampai F nah seperti itu ya oke kita akan coba jalankan lalu kita cek saya pilih jawa timur maka akan muncul seperti ini datanya ya kita pilih jawa barat sheetnya juga akan muncul seperti ini kita pilih jambi juga sama akan muncul Yogyakarta seperti itu juga oke untuk combo box provinsi sudah berjalan atau sudah bisa digunakan lanjut kita di bagian list box jadi nanti ketika kita jalankan formnya kita pilih yang jawa timur misalnya disini kita itu misalnya mau mengedit atau menghapus maka syaratnya adalah data yang kita pilih itu kita masukkan dulu ke dalam sini jadi kalau saya klik 2 kali disini maka dia akan muncul disini ya oke kita akan buat seperti itu langkah pertama adalah kita klik 2 kali di bagian list box nya sini kita klik 2 kali maka akan muncul seperti ini private sub tabel penduduk kita klik 2 kali lalu kita ganti prosedurnya lewat ke sini ya lewat ke sini kita ganti menjadi dbl klik nah ini dbl klik terus kita hapus aja yang bagian atas karena kita gak gunakan untuk codingnya juga sudah saya siapkan saya siapkan disini yaitu yang mana 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 nah ini disini kita copy kita copy seperti ini kita masukkan disini ini codingnya jadi untuk coding ini untuk provinsi ada nick ada nama sampai dengan disini ada keterangan provinsi enable sama dengan false nick enable sama dengan false jadi hasilnya nanti kalau kita jalankan maka jadinya seperti ini saya klik 2 kali oke seperti ini maka untuk jawa timur dengan nick nya kita matikan supaya nanti ketika kita mengubah kita mengubahnya itu berdasarkan nick jadi nick tidak boleh diubah disitu karena kita mengubahnya itu berdasarkan karakter unik disitu jadi saya menggunakan nick dan provinsi nya supaya tidak bisa diubah nah setelah datanya masuk kesini ya setelah datanya masuk kesini kita masuk ke bagian tombol edit oke di bagian tombol edit disini juga sudah saya siapkan coding nya yaitu disini ada perintah ubah nah ini ini kita copy kita copy sampai dengan file msgbox nah ini oke saya masukkan di dalam tombol ubah nah seperti itu nah untuk pengeditan misalnya kasusnya beda ya disini yang perlu anda ganti adalah yang pertama itu disini disini ya nah ini karena kita itu mengubahnya berdasarkan nick berarti disini kita menggunakan nick untuk yang saya gunakan apa karakter unik nya terus di bagian bawah juga sama disini nick disini juga harus nick lalu di bagian set ubah data disini ini bisa anda ganti dengan nama-nama yang lain misalnya ubah 1 ubah 2 atau apa gitu terus jika sini diubah maka disini harus ubah juga misalnya disini anda ubah menjadi ubah ubah 1 maka di bagian bawah juga semua ubah 1 ubah 1 ubah 1 ubah 1 ubah 1 ubah 1 oke nah terus disini ada 0,1 0,1 itu kita mau mengubah untuk nama 0,2 untuk laki-laki 0,3 untuk perempuan 0,3 untuk usia 0,4 untuk agama 0,5 untuk tempat lahir dan seterusnya sudah saya buatkan codingnya tinggal kopas saja nanti dan silahkan disesuaikan dengan mungkin punya anda anda aplikasikan di apa kerjaan anda yang mungkin formatnya berbeda atau datanya berbeda tinggal disesuaikan saja berikutnya berikutnya disini kita akan cek kita akan pilih kita akan coba saya jalankan lalu kita akan pilih pertama provinsi jawa bahad misalnya disini saya ke dua kali maka muncul misalnya jenis kelapa saya ganti laki-laki saya klik tombol edit ok ok data berhasil diubah dan disini berubah menjadi laki-laki klik ok maka disini bersih ok setelah itu kita akan coba untuk menghidupkan tombol atau kita mau mencoba usianya diganti jadi 45 tahun kita klik edit lagi sudah berhasil diubah 45 tahun ya klik ok maka berhasil lagi nah berikutnya disini kita lanjut ke bagian tombol delete ok di bagian tombol delete disini kita akan aktifkan tombol delete nya dan coding juga sudah saya siapkan sebelumnya biar cepat nah disini ada perintah delete kita tinggal copy dari sini kita copy dari atas sampai end if kita copy lalu kita masukkan ke dalam tombol hapus ok seperti ini nah jika sudah seperti ini ya jika sudah anda copy yang disesuaikan nanti adalah di bagian pertama ini tadi ya nah ini set hapus data bisa anda ubah dengan nama-nama yang lain tapi ingat jika disini anda membuatnya hapus data maka disini juga kita berganti hapus apa hapus apa hapus apa artinya antara atas dengan bawah harus sama semua ok nah disini kita juga menggunakan nick untuk menghapus data makanya disini di atas saya menggunakan nick jadi jika nick nya kosong maka datanya belum saya pilih ini artinya di bawah juga sama disini nick harus sama dengan yang atas ini ok berikutnya di bagian bawah ya disini ada yang namanya call urut data nah call urut data ini kita fungsikan sebagai ketika kita menghapus data nanti misalnya seperti ini saya contohkan saya akan mengambil data yang jumlahnya ada lumayan ya misalnya saya tambahkan disini misalnya saya tambahkan dulu di sini oke sudah masuk misalnya saya mau menghapus untuk yang ini saya klik delete nah disini dia gak akan berhasil atau dia akan debak disini kenapa? karena kita belum punya urut datanya jadi fungsi urut data itu ketika nanti datanya berhasil dihapus maka disini pasti dia akan berlubang atau dia akan kosong urut data itu kita gunakan yang ini, kita akan gunakan untuk menaikkan datanya ke atas nah untuk caranya sudah saya buatkan coding juga yaitu langkah pertama kita klik insert pilih modul lalu kita ganti untuk name modulnya disitu adalah misalnya urut ya oke terus kita buat perintah disini namanya adalah sub urut urut underscores data oke nah nama urut underscores data ini ya kita harus samakan dengan nama yang sudah ada disini oke disini urut underscores data maka kita disini juga membuat urut underscores data nah apabila anda ingin mengubah atau menggantinya dengan nama lain silahkan gak apa-apa asalkan syaratnya adalah nama disini harus sama dengan perintah disini oke untuk perintahnya disini kita akan copy nah ini perintah urut ya kita akan copy seperti ini kita masukkan disini oke seperti itu untuk aktif apa yang underscores data nanti adalah di bagian sini ya nah di baris ini disini kita menggunakan A1 sampai dengan F artinya adalah tabel kita itu dari A sampai F nah seperti itu dan berikutnya adalah disini ada B1 disini B1 itu isinya atau kolom B itu isinya nama penduduk nah disitu maksudnya adalah ketika nanti data diurutkan maka saya menggunakan sistem pengurutannya itu berdasarkan nama secara ascending jadi kita akan mengurutkannya itu dari huruf paling awal ke huruf paling akhir jadi saya menggunakan B1 tapi kalau misalnya anda ingin menggunakan pengurutannya adalah dari nick berarti disini anda ganti menjadi A1 atau jadi jenis kelamin berarti diganti jadi C1 nah seperti itu oke kita akan tes kita jalankan saya pilih datanya nah ini saya hapus delete akan diketerangan seperti ini klik yes oke dia bolong ya klik ok nah dia baru naik nah seperti itu jadi disini keterangannya atau hasilnya endang tool kiem langsung naik ke paling atas karena namanya itu dia paling depan ya jadi E N ini E R nah seperti itu oke tombol edit sudah delete sudah sekarang clear nah untuk tombol clear disini juga sudah saya buatkan perintahnya ya tinggal kita klik dua kali terus kita copy nah ini perintahnya oke untuk objek objek di dalam sini saya mengambil semua objek yang saya masukkan yaitu dari provinsi nick penduduk terus option button laki-laki atau laki-laki perempuan usia agama dan tempat lahir saya masukkan semua ke dalam sini dan ini untuk yang provinsi yang enable sama dengan true nick enable sama dengan true ini adalah perintah untuk menghidupkan kembali combo box provinsi dan textbox nick jadi tadi ketika kita mengklik dua kali data disini disini akan mati kalau misalnya kita clear nah dia akan hidup kembali yang lain akan kosong seperti itu oke berikutnya kita masuk ke perintah tombol save nah ini tombol save kita akan hidupkan tombol save-nya di dua kali kita akan ketik perintah pendeks aja disitu yaitu this workbook this workbook dot save oke seperti itu jadi hanya seperti itu perintah save-nya kita jalankan lagi kita klik tombol save nah disini tidak akan ada di liap apa-apa nanti akan menyimpan file-nya saja tombol save-nya kita buat tombol exit oke seperti ini tombol exit pun juga sudah saya juga sudah saya buatkan coding-nya yaitu mana-mana 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 oke ini tombol exit-nya kita copy yang ini ya kita masukkan ke dalam tombol keluar oke nah kalau untuk tombol exit ini tidak perlu lagi diganti yang lain-lain jadi seperti ini saja oke nanti kalau misalnya kita jalankan kita klik tombol exit disini dia akan ada pertanyaan keluar atau enggak jika yakin ya berarti yes jika tidak berarti ya no aja gitu oke nah berikutnya ya disini karena kita ada tombol exit berarti kita akan mematikan tombol X-nya atau tombol close-nya disini caranya adalah kita masuk klik dua kali di bagian tombol di bagian form yang kosong lalu kita akan dibawa ke bagian user form inisial kita cari disini yang namanya di bagian prosedur yang namanya query close kita klik kita bikin perintah perintahnya adalah if close mode sama dengan 0 then cancel sama dengan true nah seperti itu terus disini ada and if oke kita cek hasilnya jika kita jalankan kita klik tombol X nah dia enggak mau dia harus lewat tombol exit oke seperti itu untuk menyetopnya kembali kita bisa buka lewat bagian bawah kita klik disini pilih stop atau reset nah ketika kita ingin membuat pesan ya jadi kalau tadi kita jalankan kita klik tombol close dia enggak ada pesan apa-apa cuma dia mematikan tombol tapi kalau kita ingin membuat pesan untuk mengatakan bahwa silahkan keluar lewat tombol exit berarti kita membuatkan pesannya oke cara membuat pesannya disini kita apik 2 kali di server yang kosong lalu kita buat baris kosong di bawah di atas end if kita ketik pesannya call msgbox 4 turun silahkan keluar melalui tombol exit jadi information keluar keluar oke jadi kalau saya jalankan kita klik tombol ini maka akan muncul seperti ini silahkan keluar melalui tombol exit klik oke seperti itu ya ini sudah beres teman-teman dan saudara-saudara jadi kalau misalnya Anda memiliki sebuah database dengan jumlah sheet yang sangat banyak misalnya ada 10 20 atau bahkan 30 atau 40 sekalipun bisa kita masukkan atau bisa kita aplikasikan atau bisa kita buat seperti ini jadi tidak perlu banyak-banyak form untuk membuatnya dan ini juga berbeda dengan yang pernah saya buat sebelumnya untuk yang ini dia lebih simple jadi kita langsung membaca nama sheetnya dan sebagainya oke seperti itu oke ini untuk part 2 sampai disini dulu ya untuk part 3 nanti terakhir kita akan menambahkan foto atau kita menambahkan gambar dari penduduk yang sudah kita input sesuai dengan permintaan teman-teman yang lain katanya kalau misalnya lebih bagus kita tambahkan foto oke saya akan membuatkan untuk Anda semua jadi apa sih yang tidak buat Anda itu ya karena kita sama-sama belajar disini jadi untuk lebih bagusnya katanya kalau bisa ada foto baik untuk part 3 nanti akan kita buat foto atau kita akan buat contoh file atau sistem yang nanti inputnya itu bisa menggunakan fotonya seperti yang sudah pernah saya posting sebelumnya dan mungkin jika saya mau tampilkan sudah saya buatkan desainnya nanti bentuknya seperti ini seperti ini seperti ini nanti modelnya oke nanti akan kita buat seperti ini untuk part 3 jadi disini ada penambahan foto ada set folder ada image dan yang lain lain jadi tunggu part berikutnya tunggu part 3 dan share video ini ke teman-teman anda yang membutuhkan karena siapa tahu dengan cara share kita bisa berbagi pengalaman kita bisa berbagi pengetahuan dan kita juga bisa berbagi coding disini karena disini anda saya kasih codingnya gratis jadi saya tidak elit coding sebenarnya tapi mungkin harap maklum saja kalau misalnya saya bikinnya itu langsung kopas karena apa namanya ya pertama waktu ya terus untuk render juga sangat lama jadi kalau misalnya saya bikinnya atau apa namanya dengan mengetik coding itu itu lamanya minta ampun itu rendernya aja kalau misalnya waktunya satu jam waduh itu nunggunya Masya Allah ya adanya sampai yang bilang sambil main mobile legend sekalian gitu oke setihan dulu untuk part 2 kita akan lanjut part 3 ya di hari-hari berikutnya mungkin besok atau lusa akan saya posting lagi dan terima kasih atas perhatiannya jangan busan-busan dengan channel ini karena channel ini khusus buat anda para pecinta Excel dan VBA Tutorial oke dan selamat malam semua ya